Iman Rahimani wa Rahimakumullah Pelajaran yang lain, yang kedua dari Ar-Rahmanur Rahim Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Lebih sayang kepada hambanya Melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya Allah subhanahu wa ta'ala Lebih sayang kepada kita Melebihi sayangnya ibu kita kepada diri kita sendiri Dalam hadith sahib Bukhadi dan Muslim Dari hadith Umar bin Khattab radiyallahu anh Ketika ada rombongan tawanan perang Yang dikirim masuk ke kota Madinah Di antara tawanan ini Ada seorang ibu yang mencari-cari bayinya Dan sang ibu ini mendapati bayinya itu di tangan salah seorang Yang ada di dalam rombongan itu Diambilnya bayi itu, didekapnya, diciumnya, dipeluknya Kemudian disusui bayi itu Kemudian Nabi SAW bertanya Apakah kalian akan Apakah mungkin Sang ibu ini begitu saja melempar bayinya ke dalam api Maka para sahabat mengatakan Ketika dia sang ibu ini Mampu ya Rasulullah menjaga bayinya Mustahil dia akan melemparkan bayinya ke api Nabi SAW bersabda Allahu arhamu biibadihi min hadihi biwaladiha Allah lebih sayang kepada hambanya Melebihi ibu ini kepada anaknya Melebihi sayangnya seorang ibu Terhadap bayi yang dikandung, yang disusuinya, yang dipeliharanya Kita tahu ikhwat al-iman di muka bumi tidak ada kasih sayang Seperti sayang seorang ibu Tidak ada Mau dibandingkan dengan apa Bagaimana kita membalas jasa ibu kita Mustahil Maka Allah mewasiatkan kepada kita untuk berbuat baik Kepada kedua orang tua kita Walaupun, walaupun, walaupun Ibu atau kedua orang tua kita Memaksa kita untuk berbuat syirik Bukan berarti bahwa kita boleh durhaka kepada mereka Karena kasih sayang mereka yang sangat besar Yang tanpa pamri Yang luar biasa Namun ikhwat al-iman Terkadang kasih sayang seorang Kasih sayang seorang ibu Kasih sayang orang tua ini Kasih sayang yang terkadang berbahaya dan menyesatkan Kita melihat Berapa banyak ibu Yang sayang Berlebihan kepada anaknya Sehingga ketika waktunya sholat subuh Tidak dibangunkan Tapi ketika mau sekolah Dibangunkan Karena apa? Takut sama bersekolah Tapi tidak takut dengan Anaknya diadab oleh Allah SWT Karena tidak bangun sholat subuh Kasian Sayang Dia kan semalam begini Dia begitu dan begini Nanti saja biar Agak siang sholatnya Atau sebagian orang tua Yang karena sayangnya kepada anaknya Memberi semua yang diminta Dan tidak memberikan pendidikan kepada anaknya Dengan alasan Sayang Tapi ini bukan sayang Tapi ini membahayakan sang anak Jika semua mintanya anak Dituruti Dan anak itu tidak dididik Ini berbahaya Namun bagaimana kasih sayang Allah SWT Di antara bentuk kasih sayang Allah SWT Allah memberikan akal kepada kita Allah memberikan panca indera kepada kita Yang dengan akal ini kita bisa membedakan Mana yang baik Mana yang buruk Mana yang benar Mana yang salah Ya Mana yang manfaat Dan mana yang madorrat Dengan akal Dengan panca indera ini Allah berikan potensi ini kepada manusia Kemudian tidak cukup sampai disana Allah SWT utuskan kepada kita Nabi Muhammad SAW Tidak cukup sampai disana Rasulullah SAW dipilihlah beliau dari manusia yang terbaik Akhlak yang terbaik Manusia yang memiliki hati yang paling baik Tidak cukup sampai disitu Diberikan wahyu Al-Quran Yang Al-Quran ini Allah SWT sendiri yang menjaganya Allah tunjukkan kepada kita Kami tunjukkan kepada manusia dua jalan Mana yang hak dan mana yang batin Ditunjukkan oleh Allah Supaya kita tidak salah jalan Allah tunjukkan bukan dengan sekedar Itu yang benar Itu yang salah Bukan cuma sampai disitu saja Itu yang benar Apa saja amalan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang benar Siapa saja contoh-contoh orang-orangnya itu Semuanya dicontohkan oleh Allah di dalam Al-Quran Kemudian bagaimana nanti balasan bagi orang-orang yang benar Akibatnya nanti mereka ditempatkan di surga Apa saja isinya surga dan kenikmatan Apa yang Allah berikan Allah tunjukkan Allah buka untuk kita semuanya Jalan yang salah yang batin Apa saja perbuatan-perbuatan orang-orang yang salah ini Maksiat dan dosa Semuanya ditunjukkan Dari kesyirikan dan semuanya Dari kabair sampai sagair Disebutkan oleh Allah Dari perbuatan dosa yang zahir Maupun yang batin Dosa-dosa yang dilakukan oleh dalam hati manusia Dijelaskan oleh Allah SWT Juga ditunjukkan contoh sosok orang-orangnya Manusia-manusianya di dalam Al-Quran Bagaimana contoh orang-orang kafir dan tokoh-tokohnya Bagaimana contoh orang-orang munafiq dan perbuatan-perbuatannya Sikap-sikap mereka Terus ditunjukkan oleh Allah Dan apa yang Allah sediakan bagi mereka Ini diantara bentuk rahmat dan kasih sayang Allah SWT Jika bukan karena itu Kita tidak akan bisa mengetahui mana yang hak Dan mana yang batin Jangan lupa untuk mengetahui Jangan lupa untuk mengetahui Jangan lupa untuk mengetahui